PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan tentu ini menjadi sebuah kerugian Baru 18 menit pertandingan berjalan Persema ataupun Arema Harus bermain dengan 10 pemain Ya inilah memang Kalau emosi tidak terkontrol ya Bagaimana tadi Jonathan Bowman Merespon apa yang dilakukan oleh Ari Satria ya mungkin ada gesekan disana Namun dia Meresponnya dengan sebuah tindakan yang Keras ya Melakukan jegalan dari belakang Pertama dan ada unsur sengajaan Ini menjadi sebuah alasan Yang tepat buat wasit untuk Memberinya kartu merah Ya harus bermain dengan 10 pemain Arema FC Setelah tadi Jonathan Bowman diusir Dibenit ke 18 Oleh wasit Mari kita Kita lihat Bagaimana Mario Gomez Berkomunikasi dengan Hanif Sabandi ya Ya Karena Dia meminta agar Hanif bisa Pegang bola Lebih lama Bisa mengkoordinir permainan Tapi tentu sulit ya Ya Karena Kita saksikan bagaimana Para pemain Persebaya Juga cepat melakukan pressing Dan kita lihat pelanggaran Dan tentu ini bisa menjadi Opsi Ya Untuk Arema ketika bermain Terbuka mereka cukup sulit Untuk bisa Memberikan tekanan Untuk pertahanan dari Persebaya Saya pikir Skema bola mati Ini adalah sudut yang hampir sama Dari gol yang terjadi Di bawah pertama Ya Berawal dari tendangan bebas Oh In Kyun Oh In Kyun punya kemampuan Untuk melakukan set piece Yang baik dan kita lihat Oh ada keributan Kita lihat Ya kita lihat Ini dia Paling dong Abu Rizal Pertandingan yang tentunya memanas Kita lihat ada dua orang pemain Masing-masing dari Persebaya Dan juga Arema Ya tensi yang meninggi Ini penghujung babak pertama kali ini Mahmud Eid ya Tabaknya Dan Abu Rizal Terlibat Friksi Ya kita saksikan Dalam tangan ulang Ya Al-Farici dan Abu Rizal ya Ya Abu Rizal Molanan dan juga Kapten Johan Ahmad Farisi Ya Harusnya Turnamen Pramusim ini Menjadi momentum ya Untuk bisa Kedua tim lebih Rekonsiliasi ya Ya Sehingga kedepannya Supporter kedua tim Juga bisa lebih Akrab Lebih Adem ya Ya Dan tentu Kita berharap juga Di pertandingan seperti ini Akan ada dua supporter Yang bisa menyaksikan secara langsung ya Dalam satu stadion yang sama Sedangkan